oke hey welcome back with me batra channel terima kasih banyak untuk kalian yang sudah sudi mengeklik video ini oke teman-teman kita mencoba break dulu dari konten politik ya kan dikarenakan kemarin kan begitu banyak goncangan-goncangan politik ya kan kali ini saya akan mencoba untuk membuat konten seputar drone kembali ya kan kemungkinan teman-teman semua banyak bertanya-tanya saya menggunakan drone apa, merek apa ya kan harganya berapa, bagaimana fitur-fiturnya kemungkinan banyak bertanya seperti itu ya kan karena dilihat dari hasil dari gambar konten-konten drone yang saya upload kemarin kan agak lumayan bersih juga ya kan agak bersih juga lah ya kan oke saya menggunakan drone sejuta umat yaitu bermerek drone sdrcf11s pro 4k oke disini sudah terlihat nampak jelas di depan kita sudah tidak jelas ini saya beli kemarin kalau soal harga kan tidak bisa diungkapkan disini yang dikarenakan menjaga kode etik juga ya kan karena tidak enak rasanya apabila disebutkan berapa harganya tinggal lagi bagi kalian yang penasaran berapa harga drone ini silahkan kalian cek aja di google atau di youtube ya kan sdrcf11s disini fitur-fiturnya salah satunya untuk mengoperasikan drone ini kita harus menggunakan hp yang wifi nya sudah 5G oke otomatis jangkauan wifi harus jauh dan untuk remote remote nya bisa digunakan hingga jarak sampai 3000 meter atau 3 kilo dan drone ini dan drone ini juga menggunakan sistem ice dimana sistem ice adalah bisa menstabilkan hasil dari video agar tidak ada goncangan ya kan untuk kapasitas resolusi yang bisa dihasilkan oleh drone ini sudah bisa 4K atau 4K ya kan oke beginilah tampilan dari kardus nya seperti kardus pada umum seperti kardus biasa dan di sisi sebelah kanan dan ada logo untuk mendownload aplikasi agar drone ini bisa digunakan atau diterbangkan di sebelah belakang disini banyak menggunakan bahasa inggris ya kan made in do jela cina made in cina karena drone ini sejuta umat ya kan melihat dari harganya yang terjangkau dan kaya akan fitur oke disini kapasitas resolusi bisa sampai 3840 x 2160 piksel ini untuk ketahanan baterai bisa sampai 26 menit terbangnya oke sebelah belakang hampir sama oke sekarang kita coba unboxing kita coba review ini drone sudah agak lama juga saya gunakan oke wow ditampak bag atau tas nya tertulis sgrc pro plus ace oke tampil belakang samping kiri kanan hampir sama gak ada baca-bacaan gak ada hiasan oke kita coba buka bagaimanakah tampilan drone bagaimanakah tampilan drone yang selama ini saya gunakan untuk ngonten vlog jering oke ini agak koyak sedikit karena anak gua guys oke seperti inilah tampilnya guys oke untuk spesifikasinya akan saya akan saya bahas setelah ini di tampilan di bagian tutup tas ini tersedia casannya casan udah type c cas ini digunakan untuk mengecas baterai drone nya ini baterai drone dan ini remote oke dan juga ada propeller propeller jadangan sebanyak 4 buah untuk jaga-jaga apabila ada crash yang tak diinginkan oke pertama sekali kita coba lihat di baterainya disini sudah ada logo batera channel kemarin saya beli stikernya baterai berkapasitas 2500 mAh sudah baterai lion dan baterai ini sudah support untuk baterai baterai 3s oke baterai 3s 11,1 pol daya output oke mode in china tegangan yang disimpan sebanyak 5 pol oke setelah sudah kita bahas seputar baterai dan kita bahas juga seputar remote nya remote nya disini disini sudah disediakan holder untuk tempat hp dan di belakangnya ada antena antena ini berfungsi untuk menangkap sinyal dari drone nya ketika terbang oke drone remote nya bisa dibuka gini agar agar gampang untuk memegang untuk menggenggam nya oke ini tombol analog sebelah kanan maju drone nya mundur drone nya ini drone nya ke kiri ke kanan dan ini untuk drone nya naik ke atas turun kalau sebelah kiri drone ini berputar sebelah kiri berputar di tempat sebelah kiri dan sebelah kanan oke ini tombol rth atau tombol return to home tombol ini dipergunakan apabila drone sudah jauh dari jangkauan jika tidak bisa dikembalikan secara manual silahkan klik saja tombol rth ini agar drone tersebut bisa kembali pada titik awal dia terbang yang ini untuk pengubahan mode speed ada speed kamera ada speed normal dan ada speed sport oke yang disebelah sini ada tombol untuk rekam video ini tombol untuk pengaturan kamera turun dan naik dan sebelah sini ada tombol shutter untuk video untuk foto tombol shutter untuk foto dan ini tombol untuk zoom in dan zoom out kameranya bisa ngezoom bisa bisa ngezoom in dan ngezoom out atau ngezoom dekat dan ngezoom jauh ya kan ya kan seperti itulah oke remote nya sudah kita bahas setelah itu kita coba bahas yang paling topik utamanya yaitu drone nya oke kita coba buka kameranya terletak di depan teman-teman oke disini ada logo f11 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 pro plus ace oke disini ada kameranya kamera ini sudah support 2 axis gimbal atau 2 axis gimbal apa itu 2 axis gimbal oke karena saya beritahu kepada teman-teman semua oke kita coba buka dulu tutup gimbal nya tutup gimbal ini berfungsi untuk menutup kamera dan gimbal nya agar gimbal nya tidak terjadi rosakkan oke inilah kameranya teman-teman kamera drone nya oke itu full hd wifi cam oke saya akan membahas apa yang dimaksud dengan 2 axis gimbal 2 axis gimbal adalah 1 1 1 axis gimbal oke 1 2 oke makanya hasil daripada video-video yang telah saya upload begitu stabil dikarenakan kamera sudah memakai gimbal jika drone ini miring ke kiri miring ke kanan kamera ini akan tetap seperti ini oke tetap seperti ini jika miring kesini kamera ini tetap seperti ini oke stabil kuncinya stabil ya terkunci terkunci hasil daripada videonya oke untuk dinamo motor sudah menggunakan ya tentu brushless lah ya kan udah brushless propellernya sudah menggunakan propeller 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 yang bisa dikategorikan propeller tidak mudah patah ya kan dikarenakan agak lentur seperti ini lentur ketika drone hidup ini berpusing ini berpusing dan namanya berpusing baling-baling ini atau propeller ini akan mengembang dengan sendirinya seperti inilah penampakan dari drone yang saya gunakan selama ini seperti inilah tampilannya seperti inilah fisiknya merek sdrcf 11s pro 4k nah lebih baik kalian cek sendiri berapa harganya kalau harga agak lumayan juga karena hasil dengan hasil yang memuaskan tidak rugi untuk milion drone ini karena pada dasarnya drone ini dibeli hanya untuk buat konten bukan untuk main-mainan enggak drone untuk main-main sudah pernah saya beli coba kalian cek di deskripsi di bawah saya sudah pernah beli drone dengan mainan seharga 500 ribuan lagi kita coba tes uji kemampun drone ini bagaimana apakah betul bisa tembus 3 km kita bawa ngara ke laut laut ataupun barak di sebelah bawah ada lampu berwarna merah merah ini tanda buasanya drone ini belum connect ke remote nanti lampu ini akan berubah menjadi warna putih itu tanda sudah connect ke remote ini dalam tahap proses loading oke lampu sudah berubah berwarna biru dan depan warna putih oke kita sambungkan menggunakan aplikasi sgrc oke wifi sudah tersambung ke wifi remote dan kita aktifkan juga bluetoothnya bluetooth ini berfungsi untuk jika terjadi kendala pada drone atau remote maka bluetooth ini akan berfungsi untuk melakukan emergensi atau melakukan penyelamatan oke kita masuk ke tampilan kamera GPS mode GPS mode sebelum melakukan penerbangan kita harus kalibrasi giro dulu oke kalibrasi giro sudah diaktifkan dan kita mengaktifkan kalibrasi kamera oke kalibrasi level kamera sudah aman oke sudah ready to fly dan disini kita mendapatkan GPS ada 15 persentase baterai remote 100% dan persentase baterai drone 100% oke kita coba terbangkan drone ini dengan jarak sekitar 3000 meter atau 3 kilo dan ketinggian ketika kembali 70 meter dan batas ketinggian drone saya setel menjadi 70 meter oke oke kita set oke ready to fly sebelum menerbangkan drone ini alangkah baiknya propeller nya di kembangkan agar tidak ada kejadian yang tak diinginkan kejadian Terima kasih telah menonton! 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 stop return home ternyata dia beda beda sedikit itu tempat endingnya seterusnya beda sekitar dua meter filed ini akan ke merah tanpa merah pindah nak merah nak merah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton